Keluarga Bajideh hadir di tengah preskon yang digelar oleh Rasman Arif Nasution. Martin, kakak Fadel, dan Umar Bajideh, ayah Fadel, menyampaikan unek-uneknya yang selama ini terpendam setelah Nikita Mirzani melontarkan dugaan penghinaan kepada keluarga mereka. Yang sedang berjalan saat ini, salah satunya dari saya Martin, mewakili keluarga Umar Bajideh, papa saya sendiri, dan Fadel Bajideh, adik saya sendiri. Ya kami keberatan karena berlarut-larut ya fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini, bagi saya masalah sampah, drama sampah, saya gak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah nubris. Cuman intinya disini saya, saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Nilahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawai dari kecil, ikut berterawai. Pada saat waktu bulan Ramadan, di samping itu, cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mustinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa, mustinya berterima kasih. Tapi saya gak perlu terima kasih dia. Tidak apa, lorok. Saya disini cuman, nilahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuman mengharapkan dari balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini, Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja di fitnah. Apalagi orang. Dia merubah-rubah itu dan fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri di fitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya dikinjak-kinjak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LN ini siapa gak tahu saya junturnya apa. Cuman saya lihat anak terlantar. Tadi saya gak mau di belakang layarnya ini, ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja. Demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti keluarga saya. Ini sudah benar-benar manusia iblis. Iblis sekali. Oke. Maksudnya iblis itu bukan maksudnya PNM. Bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian di tuding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Tidak begitu maksudnya Pak ya? Bukan PNM. Siapa aja, siapa aja itu iblis bro. Iya. Oke. Saya kaget. Jujur, saya pernah pernah dapat cerita ini. Bapak gak ada cerita. Itu udah tiga kali rapat dulu, masaya. Jadi tadinya enggak puasa, jadi puasa. Sholat lho, Pak. Iya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing? Iya. Perbiasa ini. Oke, silakan nanti di tanya ke Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa.